Ini yang gempakan itu, maksudnya 6,7, itu maksudnya kekuatan, kekuatan gempanya. Dampak guncangannya, ini yang berdampak tertinggi itu dengan intensitas guncangan 6. Itu di wilayah sekitar Ujung Kulon. Ini kalau untuk rumah-rumah yang tidak mengikuti standar bangunan tanah gempa, ini bisa rusak. Artinya efek gempa di wilayah sekitar pusat gempa ini dikhawatirkan bisa merusak atau membuat bangunan, terutama yang rangka ataupun konstruksinya tidak kokoh. Ini menimbulkan kerusakan yang cukup berat begitu ya Ibu Rita. Oke, dan ini belum ada informasi ya Bu ya, dari sana bagaimana dampak gempa di wilayah sekitar pusat gempa yang terjadi. Kami sedang mencari informasi itu. Kami sedang mengumpulkan informasi itu. Baik. Baik. Ini sampai DKI Jawa Barat ini intensitasnya 4 sampai DKI. Jadi gedung kami tadi juga terayun juga ya, tapi alhamdulillah tidak rusak ya. Nah ini semoga saja tidak banyak bangunan yang rusak. Karena intensitas gempa ini kalau bangunannya tidak ada dan bangunan tanah gempa juga bisa rusak. Nah rusak lah paris juga. Baik. Kalau di pusat gempanya ini intensitasnya bisa sampai 6, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang merasakan dampak gempa? Tadi ada laporan Jakarta merasakan, Bogor merasakan, Depok juga merasakan guncangan gempa. Nah wilayah-wilayah yang merasakan ini akan seperti apa Ibu intensitasnya dengan Mahni Tudok 6,7 ini Ibu? Nah ini dari perhitungan kami yang merasakan hitung seluruh Jawa Barat. Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, seluruh Jawa Barat. Dari petani telurnya seluruh Jawa Barat dan Lampung ini merasakan dengan intensitas 4 ya. Ini misalnya ini saya bacakan dulu ya. Di kota Tangerang, Piracas, Bekasi, kota Bandung, Kabupaten Bokor, kota Bumi, itu intensitas guncangannya 2-3. Di Tangerang Selatan, Lembang, kota Bokor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung, intensitas guncangannya 3-4. Nah yang tadi 6 itu yang di ujung kulon, di gusik ujung kulon, itu yang paling dekat dengan efisensi.